Sebanyak 40 ribu calon jemaah haji Bojonegoro hingga kini masih menunggu kabar jadwal keberangkatan ke Tanah Suci setelah sebelumnya adanya kebijakan Kementerian Agama yang membatalkan keberangkatan jemaah haji pada 2020 lalu akibat pandemi COVID-19. Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bojonegoro hingga sampai saat ini masih belum menerima keputusan apakah tahun 2021 kuota haji untuk jemaah haji dari Bojonegoro bakal diberangkatkan. Hingga kini ada 1.459 calon jemaah haji yang sudah melunasi pembayaran dan siap untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Kasih pelaksana haji dan umroh Kementerian Agama Bojonegoro Mas Duki mengatakan sampai sekarang pihaknya belum mendapatkan kabar terkait keputusan ibadah haji 2021 dari pemerintah pusat. Mas Duki menjelaskan belum adanya informasi resmi dari pusat mengakibatkan calon jemaah haji di tahun 2020 terancam gagal berangkat ke Tanah Suci. Akan tetapi Kemenak Bojonegoro telah melengkapi dokumen para calon jemaah haji jika sewaktu-waktu ada informasi keberangkatan. Mas Duki menambahkan jumlah calon jemaah haji Bojonegoro secara keseluruhan ada sekitar 40.000 jemaah yang belum diberangkatkan. Jumlah tersebut merupakan jemaah yang mendaftar pada bulan September dan Oktober tahun 2011. Untuk jemaah haji yang kemarin tertunda karena KMA 494 itu Bojonegoro ada 1.459. Sebetulnya yang dipanggil melunasi itu 1.554 karena yang tidak mau melunasi karena beberapa alasan itu ada 95 orang. Sebelumnya terdapat kebijakan Kementerian Agama yang membatalkan keberangkatan jemaah haji pada 2020 lalu akibat pandemi COVID-19. Perihal keberangkatan Kemenak Bojonegoro lebih memilih untuk menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Samso Alim, JTV Bojonegoro, Jawa Timur